Temperamen dan kecerdasan lankun mirip dengan anak-anak. Itu murni dan baik hati. Awalnya, itu dipenuhi dengan kebencian dan ingin meninggalkan dunia pedang sesegera mungkin. Setelah diceramahi oleh Ji Tian Xing, ia lupa niat awalnya. Terutama ketika ia mengetahui bahwa ia akan memiliki naga putih sebagai pendampingnya di masa depan, semua perhatiannya tertuju padanya. Ia tidak ingin meninggalkan dunia pedang dan pikirannya dipenuhi dengan fantasi. Seperti apa rupa naga legendaris itu? Melihat reaksinya, Ji Tian Xing tertawa dalam hatinya. Rencananya membesarkan seorang kun akhirnya mengambil langkah besar. Oleh karena itu, dia berpura-pura serius dan berkata kepada lankun, Aku lupa memberitahumu bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memasuki alam rahasia dan kembali ke pagoda suci kecuali aku. Hanya saya yang memiliki kunci rahasia pagoda suci dan dapat masuk dan keluar sesuka hati. Jadi, selama Anda tinggal di sini dan berkultivasi, Anda akan mampu menerobos ke pagoda suci. Setelah kamu menerobos ke alam marsial sage, aku akan membawamu kembali ke Laut Dewa. Lankun terkejut saat mendengarnya. Benar-benar, itu hebat. Saya masih memiliki kesempatan untuk kembali ke Laut Dewa. Pembohong besar, kamu harus menepati janjimu dan jangan berbohong padaku lagi. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan bergumam di dalam hatinya, mengapa terdengar canggung. Namun, dia tahu bahwa kecerdasan Lankun tidak tinggi dan dia tidak membantahnya. Ikan kepala gemuk, kamu berkultivasi berdasarkan bakatmu sekarang dan tidak ada pola. Kemajuan ini terlalu lambat. Saya akan mengajari Anda keterampilan suci yang akan membuat kekuatan Anda melonjak dan meningkat dengan cepat. Bagus, bagus. Lankun menganggup dan bertanya penuh harap, apa itu keterampilan suci? Bisakah saya mencapai tingkat dewa jika saya menguasainya? Ji Tian Xing tersenyum dan berkata, mencapai keadaan dewa bukanlah suatu masalah tetapi akan memakan waktu. Keterampilan suci ini disebut keterampilan melahap langit dan merupakan salah satu keterampilan iblis kuno. Itu adalah keterampilan ilahi tingkat raja yang diciptakan oleh suku kun. Faktanya, dia telah memperoleh setengah dari keterampilan ilahi pemakan matahari dari peninggalan yang Tian dan itu mirip dengan keterampilan pemakan langit. Namun, keterampilan ilahi pemakan matahari adalah keterampilan iblis yang diciptakan oleh gagak emas. Keterampilan melahap langit diciptakan oleh suku kun dan paling cocok dengan bakat Lankun. Lankun tertegun dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, pembohong besar, dari mana asalmu? Bagaimana Anda mengetahui teknik rahasia kami? Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berkata dengan nada serius, ubah caramu memanggilku dan aku akan memberitahumu. Tapi, jika aku tidak menyebutmu pembohong besar, aku harus memanggilmu apa? Lankun menatapnya dengan mata cerah. Melihat betapa lucunya itu, Ji Tian Xing menoleransinya dan tidak peduli dengan kata-kata kasarnya. Anda bisa memanggil saya Tuan Muda Ji, Tuan Muda, atau Tuan? Lankun mengedipkan matanya yang besar dan bertanya, Tuan, maksudmu kamu ingin aku mengakuimu sebagai tuanku? Ji Tian Xing menjelaskan dengan sabar, orang yang mengajarkan Dao adalah gurunya. Karena saya mengajari Anda seni melahap surga, saya adalah guru Anda. Terlebih lagi, ada banyak sekali orang di dunia yang ingin menjadikanku sebagai Tuan Mereka. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk menjadi murid saya. Lankun secara naluriah menggelengkan kepalanya dan berkata sambil cemberut, Meskipun aku benar-benar ingin mempercayaimu, aku tetap merasa bahwa kamu sepertinya sedang membual. Ji Tian Xing mengerutkan alisnya dan membentak, apakah kamu akan menjadi muridku atau tidak? Jika tidak, Anda tidak akan bisa mempelajari seni melahap surga. Jika Anda tidak mempelajari seni melahap surga, Anda tidak akan bisa menerobos ke alam Marsial Sage. Jika kamu tidak menerobos ke alam Marsial Sage, kamu tidak akan bisa kembali ke Laut Dewa. Lankun panik dan buru-buru mengangguk, aku akan mengakuimu. Aku akan mengakuimu. Hebat, guru. Apa itu guru? Ji Tian Xing tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kemudian, dia mengaktifkan kinya dan perlahan-lahan mengulurkan telapak tangan kanannya. Bola cahaya putih keluar. Cahaya putih berisi banyak sekali informasi dan mencatat bagian pertama dari seni melahap surga. Seni melahap surga iblis kuno dibagi menjadi tiga bagian, atas, tengah, dan bawah. Ketika bagian atas diolah hingga puncaknya, seseorang dapat mencapai alam dewa bela diri. Ketika bagian tengah diolah hingga puncaknya, seseorang dapat mencapai puncak alam dewa. Sedangkan untuk bagian bawah, jika diolah hingga puncaknya, seseorang dapat mencapai puncak alam dewa. Ji Tian Xing perlahan mengirimkan bola cahaya putih, yang berisi seni dewa tertinggi, ke dalam pikiran Lankun. Cahaya putih suci dan luas berubah menjadi banjir besar dan segera mengalir ke pikiran Lankun. Lankun terkejut dan terpukul oleh banyaknya informasi. Matanya berputar ke belakang dan dia pingsan. Melihat Lankun perlahan tenggelam ke dasar danau, Ji Tian Xing tidak bisa menahan senyum. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Huff, bertemu denganku adalah keberuntunganmu dalam tiga masa kehidupan. Seni melahap surga telah hilang selama bertahun-tahun. Selain saya, mungkin tidak ada orang lain yang bisa menguasai seni secara lengkap. Dengan itu, dia berbalik dan meninggalkan danau, terbang ke utara. Segera, dia tiba di kedalaman pegunungan tanpa batas dan berhenti di atas sebuah lembah. Lembah ini telah meluas hingga radius 300 mil dan pegunungan di sekitarnya juga meningkat 10 ribu kaki. Di dalam lembah, ada penghalang cahaya lima warna yang mencakup radius 300 mil yang menyelimuti seluruh lembah. Penghalang cahaya lima warna memancarkan fluktuasi energi misterius dan kuat yang membuat orang tidak berani mendekatinya. Lembah itu telah menjadi kawasan terlarang. Disinilah letak makam yang Formasi tingkat dewa yang melindungi makam yang telah memulihkan 50 persen kekuatannya. Para marsial saint biasa tidak bisa memecahkannya. Saat itu, Ji Tian Xing belum mencapai alam melewati kesengsaraan dan belum memulihkan ingatan Kenshin. Ketika dia menemukan makam yang, dia masih menantikan agar pemakaman surga membantunya membuka makam yang ketika dia sudah lebih kuat. Sekarang, hal itu tidak diperlukan sama sekali. Ini adalah rencana cadangan yang dia tinggalkan saat itu, menyembunyikan misteri yang mengejutkan. Dia sangat menyadari kebenaran dari misteri yang mengejutkan ini, jadi mengapa dia perlu membukanya dan menyelidikinya. Ji Tian Xing berdiri di atas makam yang dan diam-diam merenung sejenak sebelum bergumam, Saat saya kembali ke alam roh, saya akan membuka makam yang. Jika saatnya tiba, saya pasti akan mengejutkan dunia. Dengan itu, dia mengumpulkan pikirannya dan berbalik untuk pergi. Namun begitu dia berbalik, dia melihat sebatang pohon kuno yang mengjulang tinggi di gunung sebelah barat lembah. Pohon kuno yang mengjulang tinggi itu sungguh megah. Tingginya sebenarnya lebih dari dua ribu kaki, seperti puncak gunung hijau tua yang megah. Jutaan cabang dan dedaunan tersebar, mencakup radius beberapa ratus mil. Pohon kuno yang mengjulang tinggi menyerap spirit ki lima warna yang dipancarkan oleh makam yang sepuasnya. Cabang dan dedaunan di sekujur tubuhnya berwarna hijau berkilau, melepaskan vitalitas kayu hijau yang pekat. Melihat pemandangan ini, Jitiansing menunjukkan senyuman puas dan berjalan di depan pohon kuno itu. Cahaya hijau memancar dari pohon kuno, dan seorang lelaki tua berambut putih berjubah hitam segera muncul, membungku hormat. Sanjue menyapa guru. Tidak diragukan lagi, pohon kuno yang mengjulang tinggi ini adalah nenek moyang Sanjue. Sejak dia menyatu dengan pohon harta karun lampu hijau, dia telah berkultivasi di dunia pedang. Tanpa kerusakan dunia fana, hatinya tidak lagi tersihir oleh keuntungan dan pembantaian. Temperamennya juga telah kembali ke alam, menjadi baik hati dan lembut. Saat ini dia benar-benar memiliki sikap makhluk transcendent. Jitiansing mengamatinya dan mengangguk sedikit, Sanjue, kamu akan menjalani kesengsaraanmu, kan? Nenek moyang Sanjue membungku dan menjawab, guru bijaksana. Sanjue saat ini sedang bersiap menyambut datangnya kesengsaraan surgawi. Jitiansing mengangguk dan berkata dengan penuh arti, segala sesuatu di dunia ini mempunyai peluang untuk menjadi dewa, bahkan tumbuhan dan pepohonan pun sama. Selama Anda berhasil melewati kesengsaraan surgawi dan berkultivasi di sini dengan damai, Anda juga akan dapat naik ke tingkat ketuhanan di masa depan. 2012 Jitiansing meninggalkan dunia pedang dan kembali ke ruang rahasia. Dia membuka pintu rahasia di sudut ruang rahasia dan terbang ke bawah tanah melalui jalan rahasia. Setelah beberapa saat, dia tiba di dasar pegunungan pilar surga, tempat tungku bintang ilahi terletak jauh di bawah tanah. Tungku bintang ilahi yang besar telah lama diisi dengan api bintang ilahi, dan yang bisa dilihatnya hanyalah warna perak cerah. Lautan api yang melonjak melepaskan kekuatan yang menakutkan. Segera setelah Jitiansing memasuki tungku bintang ilahi, kekuatan bintang ilahi yang kejam mengalir ke dalam tubuhnya. Dia diam-diam menggunakan seni pemurnian tubuh stelar untuk menyerap api bintang ilahi dan meredam tubuhnya. Kian Yue dan Naga Hitam masih berkultivasi dalam pengasingan di Divine Star Furnace. Keduanya masing-masing menempati sudut, mengembangkan teknik rahasia dan melahap api bintang ilahi. Jitiansing terbang ke sisi Kian Yue untuk memeriksa situasinya. Setelah tidak melihatnya selama lebih dari setengah tahun, kekuatan Kian Yue meningkat lagi. Itu telah menembus ke tingkat ketiga dari tahap kesengsaraan. Itu telah mengembangkan seni pemurnian tubuh stelar ke tingkat yang lebih tinggi, yang dapat dianggap sebagai keberhasilan kecil. Jitiansing mengamati dalam diam selama seperempat jam, tapi Kian Yue tidak bangun. Itu masih dalam kondisi budidaya. Dengan bantuan kalung artefak ilahi, ia berkonsentrasi untuk menyerap kekuatan bintang ilahi. Kekuatannya terus meningkat, yang membuatnya tenggelam dalam budidaya dan benar-benar lupa waktu. Jitiansing tidak mengganggu Kian Yue. Dia berbalik dan terbang ke sudut lain untuk memeriksa situasi Naga Hitam itu. Naga Hitam tidak memiliki perlindungan artefak dewa. Ia hanya mengandalkan tubuh naganya yang kuat untuk menyerap api bintang ilahi dengan mengolah seni pemurnian tubuh stelar tingkat lanjut. Yang mengejutkan Jitiansing, ia juga telah mencapai tahap kesengsaraan tingkat ketiga. Namun, tubuhnya dipenuhi luka, bekas luka lama dan baru. Tidak sulit untuk membayangkan betapa banyak rasa sakit dan penderitaan yang dialaminya ketika ia berkultivasi di Divine Star Furnace. Bagaimanapun, ia tidak memiliki artefak ilahi untuk melindunginya. Jitiansing mengamati sejenak dan menemukan bahwa budidayanya mengalami stagnasi, seolah-olah telah mencapai kemacetan. Oleh karena itu, dia bertanya kepada Naga Hitam, Naga Hitam kecil, apakah kamu menemui masalah dalam budidayamu? Saat Naga Hitam itu sedang merenung, suara Jitiansing bergema di benaknya, menyebabkannya gemetar. Ia dengan cepat membuka matanya dan melihat ke arah Jitiansing di sampingnya, memperlihatkan ekspresi terkejut. Jitua, kenapa kamu tiba-tiba kembali? Anda kembali pada waktu yang tepat. Saya baru saja melampaui kesengsaraan surgawi tahap ketiga dua bulan lalu. Namun, ketika saya mengembangkan seni transformasi astral, saya menemui hambatan. Ada beberapa masalah yang saya tidak dapat mengerti. Setelah mendengarkan penjelasannya, Jitiansing akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, dia dengan sabar menjelaskan seni transformasi astral kepada Naga Hitam untuk menghilangkan keraguannya. Naga Hitam merenung dan merenung sendiri. Tidak hanya memakan banyak waktu dan tenaga, tetapi juga sangat sulit menemukan jawaban yang akurat. Namun, berbeda dengan Jitiansing yang membimbingnya. Dia tidak hanya mampu menunjukkan inti masalah dan menjelaskannya dengan jelas, dia juga mampu membuatnya memahami alasan dibalik masalah tersebut dan menarik kesimpulan darinya. Setengah jam kemudian, semua pertanyaan Naga Hitam terjawab. Baru pada saat itulah beban berat terasa seolah-olah telah diangkat dari pundaknya, dan suasana hatinya agak bersemangat dan melonjak. Itu dipenuhi dengan antisipasi saat terus berkultivasi. Jitiansing berbalik dan pergi, terbang ke sudut lain dari Star Divine Cauldron. Formasi yang dia buat sebelumnya masih utuh, dan botol harta karun mengkilap dalam formasi juga tidak rusak. Tanaman anggur panjang umur dalam botol harta karun mengkilap jelas telah menyusut banyak, hanya menyisakan sepertiga dari panjang aslinya. Jiwa sisa Naga Putih telah tumbuh beberapa kali lebih besar, dan telah menjadi bola kabut putih seukuran kepalan tangan. Itu sangat padat. Jitiansing mengamati dengan cermat dan menemukan bahwa jiwa Marsial Sein yang dia lemparkan ke Naga Putih telah dimurnikan oleh sisa jiwa Naga Putih. Jiwa sisa Naga Putih telah menjadi lebih padat, dan tidak lagi tampak seperti akan berhamburan bersama hembusan angin. Ia benar-benar telah mendapatkan kembali kesadarannya, dan perlahan-lahan berenang di sekitar tanaman anggur panjang umur di dalam botol harta karun mengkilap. Melihat pemandangan ini, semangat Jitiansing terangkat, dan dia menunjukkan senyuman puas. Besar, orang ini akhirnya menunjukkan beberapa kemajuan. Segala usaha dan cara saya tidak sia-sia. Dalam kegembiraannya, dia mengeluarkan cincin pengikat bintang mi dewa kuno, mengeluarkan bola jiwa Marsial Sein, dan melemparkannya ke dalam botol harta karun mengkilap. Awalnya, sisa jiwa Naga Putih sedang menyerap kekuatan tanaman rambat panjang umur. Tiba-tiba, ia melihat bola kekuatan jiwa ilahi yang murni, dan ia segera meninggalkan tanaman rambat panjang umur dan dengan senang hati menerkamnya. Ia dengan erat membungkus jiwa Marsial Sein dan dengan senang hati melahap kekuatan jiwa ilahi, seolah-olah ia sedang makan dengan sepenuh hati. Jitiansing menatapnya dan tidak bisa menahan senyumnya. Dia menggunakan jiwa ilahinya untuk berkata pada dirinya sendiri, Naga Putih kecil, guru sangat mengkhawatirkanmu. Kamu harus segera pulih. Selama Anda pulih secepat mungkin, guru akan membantu Anda memenuhi keinginan Anda. Penyesalan di kehidupanmu sebelumnya, akan kamu ganti semuanya di kehidupan ini. Hal-hal yang pernah Anda bersumpah untuk lakukan, Anda akan melakukan semuanya dalam hidup ini. Dengan guru di sini, Anda tidak akan pernah menyesal dalam hidup ini. Ketika jiwa ilahinya memasuki botol harta karun mengkilap, sisa jiwa Naga Putih jelas terkejut, seolah sedang memikirkan kata-katanya. Namun, sepertinya ia tidak mengerti. Ia masih tidak bisa menahan godaan jiwa Marsial Sein dan terus melahapnya. Melihat pemandangan ini, senyuman di wajah Ji Tian Sing menjadi semakin lebar. Dia terus bergumam, sepertinya kamu memang sudah sadar kembali, tapi sayang sekali kesadaranmu masih sangat kabur. Selama penjelajahan ini, saya tidak hanya mendapatkan pagoda ilahi klan Iblis, tetapi saya juga menangkap ikan gemuk. Saat itu, apakah Anda tidak suka mempelajari legenda dan dasar raskun? Kamu bahkan mengatakan di Istana Raja Iblis bahwa kamu ingin menangkap kun sebagai tunggangan, dan kamu bahkan mengatakan bahwa kamu tidak bisa merebusnya dalam panci. Pada akhirnya, orang-orang tua klan Iblis itu mengejarmu selama beberapa tahun dengan marah. Itu adalah kata-kata berani yang kamu ucapkan ketika kamu masih muda dan sembrono. Bahkan ketika kamu mati di langit berbintang, kamu masih belum bisa memenuhinya. Sekarang, saya akan dapat membantu Anda memenuhi keinginan Anda. Pada awalnya, Jitiansing bergumam pada dirinya sendiri. Jiwa sisa naga putih masih memegang jiwa Marsial Sein dan tidak melepaskannya, fokus melahapnya. Setelah mendengarkan beberapa kalimat, ia bereaksi dan secara bertahap berhenti melahap jiwa Marsial Sein. Ketika mendengar beberapa kalimat terakhir, ia bahkan melepaskan jiwa Marsial Sein. Ia berenang dengan cepat di dalam botol harta karun mengkilap, melompat-lompat, tampak sangat bersemangat. Itu jelas menanggapi Jitiansing. Melihat pemandangan ini, Jitiansing memperlihatkan senyuman bahagia dan mengangguk. Aha, kamu benar-benar mengerti. Mengendarai kun adalah obsesi di hati Anda. Anda harus pulih sesegera mungkin untuk memenuhi keinginan lama Anda. Jiwa sisa naga putih berkibar dan mengangguk setuju. Jitiansing melihatnya dengan senyuman di wajahnya. Dia perlahan mengulurkan telapak tangan kanannya dan menembakkan gumpalan kabut biru ke tubuhnya. Saya mengajarkan seni menelan surga kepada kun biru. Saat ia tidak sadarkan diri, saya mengambil sebagian jiwanya. Sempurnakan gumpalan jiwanya dengan cepat dan Anda akan dapat merasakannya. Saat ia melihat Anda di masa depan, ia akan merasakan keakraban yang tidak dapat dijelaskan dan tidak akan menolak Anda. Jiwa sisa naga putih tercengang. Awalnya sedikit tahan terhadap aura asing. Setelah memahami apa yang dia maksud, secara bertahap ia menerima gumpalan kabut biru dan fokus untuk menyempurnakannya. 2013 Di masa lalu, jiwa sisa naga putih tidak memiliki kesadaran, sehingga kecepatan pemulihannya lambat. Sekarang, ia akhirnya sadar kembali. Ini merupakan peningkatan yang luar biasa. Ia telah melewati rintangan tersulit di jalan kelahiran kembali. Ji Tianxing yakin kecepatan pemulihannya akan beberapa kali lebih cepat. Awalnya, dia memperkirakan dibutuhkan setidaknya 10 tahun agar sisa jiwa naga putih dapat bergerak secara normal. Sekarang, sepertinya hal itu tidak akan memakan waktu 10 tahun. Mungkin 1 tahun sudah cukup. Bagaimanapun, Ji Tianxing telah memperoleh cincin bintang Mi Dewa Kuno, yang berisi banyak jiwa petapa bela diri dan jiwa dewa bela diri. Bagi jiwa sisa naga putih, itu jelas merupakan harta paling berharga di dunia, dan paling membutuhkannya. Setelah menyelesaikan sisa jiwa naga putih, Ji Tianxing terbang ke pusat Star Divine Furnace. Dia duduk di Star Torque, terbenam di lautan api, dan mulai mengembangkan seni pemurnian tubuh bintang. Dia menggunakan seni pemurnian tubuh bintang untuk melahap api Dewa Bintang dengan cepat, memperkuat kekuatan batinnya, dan menyempurnakan tubuh langitnya. Seiring berjalannya waktu, kekuatannya meningkat pesat. Tanpa disadari, 10 hari telah berlalu. Ji Tianxing berkultivasi terus-menerus selama 10 hari dan memperoleh banyak keuntungan. Cedera jiwa spiritual yang dideritanya selama pertarungan dengan pria berjubah ungu akhirnya sembuh. Kekuatannya telah mencapai puncaknya, alam seni bela dirinya sangat stabil, dan tubuh fisiknya menjadi lebih kuat. Dia siap menghadapi kesengsaraan surga ke-9. Itu akan menjadi kesengsaraan surga terakhir yang akan dia lewati. Begitu dia berhasil melewatinya, dia akan mencapai alam kesengsaraan surga ke-9, hanya satu langkah lagi dari alam Marsial Sage. Sayangnya, dia masih jauh dari alam kesengsaraan surga ke-9. Dia belum merasakan kehendak surga, jadi mustahil baginya untuk melewati kesengsaraan surga dalam waktu singkat. Oleh karena itu, dia meninggalkan Star Divine Furnace dan kembali ke ruang rahasia. Karena dia tidak melakukan apapun, dia berjalan di sekitar Gunung Pilar Surga untuk memeriksa perubahan dalam sekte tersebut. Gunung Pilar Surga tidak lagi sedingin dan sepi seperti sebelumnya. Negara ini telah memperoleh kembali kemakmurannya. Ada murid yang tinggal di setiap istana dan rumah besar. 2.000 murid yang bekerja serabutan, 800 murid sekte luar, dan beberapa lusin murid sekte dalam semuanya melakukan yang terbaik untuk berkultivasi. Para tetua dan diakon juga menjalankan tugas mereka, memimpin urusan sekte, dan mengajar para murid untuk berkultivasi. Taman Binatang Roh dan Taman Ramuan Roh, yang telah ditutup selama ratusan tahun, mulai beroperasi kembali di bawah pengawasan Daois Huanglong. Selanjutnya, setiap pertengahan bulan, Daois Huanglong akan memberikan khotbah di bidang Daois, menjelaskan Dao kepada para murid di depan umum. Soal Daoah-Dao sudah menjadi aturan tidak tertulis yang bertahan selama lebih dari setengah tahun. Setiap kali Daois Huanglong memberikan khotbah, semua murid akan berkumpul dan mendengarkan dengan penuh hormat. Seiring berjalannya waktu, berita tersebut menyebar ke Gunung Tiansu. Seniman bela diri dari sembilan sekte, delapan belas sekolah, dan berbagai kota semuanya mengetahui masalah ini. Setiap pertengahan bulan, seniman bela diri dari berbagai sekte dan kota akan datang ke pegunungan pilar surga karena kekaguman. Kini, peristiwa tersebut telah menjadi peristiwa akbar yang terjadi sebulan sekali sehingga membuat pilar pegunungan surga menjadi sangat meriah. Jitiansing mengamati selama beberapa hari dan melihat semuanya berjalan dengan tertib. Pilar pegunungan surga dengan cepat memulihkan vitalitasnya. Dia merasa bersyukur. Pada malam ini, Jitiansing berada di istana pilar surga, duduk di ruang rahasia untuk mengatur pernapasannya. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar di luar ruang rahasia. Zibai dengan hormat melaporkan, Tuan, ada tamu penting yang datang dari jauh dan menunggu Anda di ruang belajar. Tiba-tiba mendengar berita ini, Jitiansing segera mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi bingung. Dia melambaikan tangannya untuk membuka pintu ruang rahasia dan bertanya pada Zibai, seorang tamu penting yang datang dari jauh. Menungguku di ruang belajar. Siapakah tamu penting yang datang ke pegunungan pilar surga untuk menemukan saya? Mengapa tamu penting tidak ada di ruang konferensi tetapi menunggu saya di ruang belajar? Zibai dengan hormat membungkuk dan menjelaskan, Guru, mohon maafkan Zibai karena tidak dapat menjawab. Saya harus membantu tamu penting menjaga rahasia ini. Tamu penting itu berkata bahwa dia ingin memberimu kejutan. Mendengar penjelasannya, Jitiansing secara kasar memahami apa yang sedang terjadi. Tamu penting yang datang dari jauh pasti memiliki hubungan dekat dengannya. Karena itu, dia bangkit dan meninggalkan ruang rahasia dan bergegas ke ruang belajar di samping aula konferensi. Saat dia berjalan ke pintu ruang belajar, dia merasakan ada aura yang sangat pendiam dan lembut di ruang belajar. Aura ini sangat kuat dan samar-samar menyatu dengan langit dan bumi. Kemungkinan besar itu adalah Marsial Saint. Jitiansing semakin bingung. Dia mengulurkan tangan dan mendorong pintu hingga terbuka. Yang dilihatnya adalah seorang wanita muda anggun berdiri di ruang belajar yang sederhana dan elegan. Wanita muda itu mengenakan gaun es, yang menggambarkan sosoknya yang tinggi dan ramping. Lekuk tubuhnya montok. Rambutnya yang sebatas pinggang disampirkan ke belakang kepalanya. Dia mengenakan mahkota batu giok bertatakan kristal biru di kepalanya dan dua jepit rambut awan air yang indah di pelipisnya. Jitiansing sudah tidak asing lagi dengan wanita muda ini. Dia bahkan sudah berkali-kali berinteraksi dengannya. Bahkan jika dia hanya melihatnya kembali, dia dapat segera menentukan identitasnya. Pejabat Dewa Luoli Langkah kaki Jitiansing tiba-tiba terhenti. Dia melihat punggung Luoli dengan ekspresi aneh dan senyum lucu muncul di wajahnya. Aku tak menyangka pejabat Dewa Luoli akan datang ke pegunungan pilar surga untuk mencariku. Mendengar suaranya, Luoli perlahan berbalik dan menatapnya dengan tenang. Di wajahnya yang cantik dan cantik, ada senyuman menggoda. Matanya yang jernih menunjukkan ekspresi nakal. Dia mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, Jitiansing, saya yakin Anda tidak mengharapkan saya datang ke sini, bukan? Bagaimana itu? Apakah kamu tidak terkejut? Mulut Jitiansing bergerak-gerak. Dengan ekspresi acu-ta'acu, dia berkata, Ini bukan kejutan. Ini lebih seperti kejutan. Pejabat Dewa Luoli, langsung saja ke intinya. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Luoli berjalan dengan langkah anggun dan berdiri di depannya. Tubuhnya mengeluarkan aroma samar yang diam-diam menyelimuti Jitiansing. Dia memperlihatkan senyuman lembut dan berkata dengan nada lembut, Tuan Mudaji, saya datang dari jauh. Bagaimana Anda bisa begitu jauh dengan saya? Mari kita kesampingkan hal-hal penting. Kami sudah lama tidak bertemu. Setidaknya kamu harus menghiburku. Melihatnya seperti ini, Jitiansing hanya bisa mengerutkan kening. Dia berpikir dalam hati, Luoli ini, dia biasanya tinggi dan perkasa. Dia tidak tersenyum dan sangat dingin. Mengapa dia bertingkah sangat berbeda hari ini? Apakah dia mencoba merayukku? Tidak, pasti ada sesuatu yang terjadi. Memikirkan hal ini, dia memandang Luoli dengan ekspresi acuh-ta'acuh dan berkata, Pejabat Dewa Luo, kamu dan istriku Yun Yao adalah teman baik. Karena kamu datang dari jauh, aku secara alami akan menghiburmu. Namun, mari kita bicarakan hal-hal penting terlebih dahulu. Setelah kita selesai, saya akan mengirim seseorang untuk melayani Anda dan mengatur tempat tinggal Anda. Luoli sedikit enggan, dia berkata dengan genit, Tuan Mudaji, hanya ada kita berdua di sini. Saya hanya ingin berduaan dengan Anda. Mengapa Anda ingin orang lain mengganggu kami? Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat pergelangan tangan rampingnya dan meletakkannya di bahu Jitiansing. Gerakan ini terlalu intim, bahkan orang bodoh pun akan mengerti arti di baliknya. Jitiansing diam-diam mundur dua langkah dan menghindarinya. Dengan wajah tanpa ekspresi, dia berkata, Pejabat Dewa Luo, kamu sudah melupakan dirimu sendiri. Sedikit rasa malu muncul di wajah Luoli. Dia hanya bisa membuang sikap genitnya dan dengan cepat kembali ke penampilannya yang dingin dan menyendiri seperti biasanya. Di saat yang sama, suara seorang wanita muda terdengar dari sudut ruang kerja. 2014. Saat suara ini terdengar. Seorang wanita cantik dengan gaun putih panjang keluar dari sudut ruang kerja. Wanita ini memiliki sosok yang anggun dan mulia serta anggun. Seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin dan dunia lain, seolah-olah dia adalah Dewi dari sembilan surga. Kulitnya seputih salju, dan alisnya seindah lukisan. Matanya sejernih bulan di langit. Bahkan jika dia kehabisan kata-kata, masih sulit untuk menggambarkan kecantikan mutlaknya. Dia adalah wanita cantik yang mampu mencuri peruntungan langit dan bumi. Tidak diragukan lagi itu adalah Yun Yao. Dia berjalan keluar dari sudut ruang kerja dengan senyum pahit di wajahnya dan tatapan nakal di matanya. Luo Li merasa malu dengan godaannya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa mendengus dingin. Huff, saya mengujinya untuk Anda, dan Anda mengolok-olok saya. Biasanya, ketika seorang wanita hamil dan suaminya tidak kembali dalam waktu yang lama, itu berarti dia berubah pikiran. Yao Yao, kenapa kamu begitu percaya padanya dan tidak waspada sama sekali? Yun Yao menggelengkan kepalanya dan menjelaskan sambil tersenyum, suamiku tidak perlu diuji. Saya telah melalui begitu banyak situasi hidup dan mati bersamanya, dan dia tidak pernah mengecewakan saya. Rayuan belaka tidak berarti apa-apa baginya, dan dia tidak akan tergoda. Mendengar kata-katanya, Luo Li menjadi semakin tertekan, dan dia memelototinya dengan kesal. Huff, jadi maksudmu aku tidak cantik? Yun Yao menggelengkan kepalanya lagi dan menunjukkan senyuman tipis. Dia dengan tenang menjelaskan, bukan itu masalahnya. Luo Li, kamu juga cantik langka di dunia ini. Namun, hal ini tidak ada hubungannya dengan keindahan atau keburukan. Bahkan jika wanita yang lebih cantik dariku datang, itu tidak akan berhasil. Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Ji Tian Xing dan bertanya dengan lembut, suamiku, apakah saya benar? Ji Tian Xing menganggup dan berkata sambil tersenyum lucu, seperti yang saya duga, pejabat ilahi Luo sedang memasang jebakan untuk saya. Pantas saja pejabat ilahi Luo begitu berbeda hari ini dan berinisiatif untuk mendekati saya. Sayangnya akting pejabat ilahi Luo terlalu buruk. Mata dan auranya tidak tepat, dan keterampilannya agak kikuk. Berlatihlah beberapa kali lagi di masa depan. Ketika kamu sudah bisa mencapai alam yang benar-benar alami, datanglah dan uji aku lagi. Hahaha. Saat Yun Yao muncul, dia mengerti segalanya. Sekarang setelah mereka bertiga mengungkap masalah ini di hadapannya, dia mengambil kesempatan itu untuk menggoda Luo Li, merasa sangat riang. Luo Li menyarankan ide ini untuk menguji Jitian Sing. Pada akhirnya, dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Jitian Sing menertawakannya dan bahkan mengejeknya. Dia sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Dia menatap tajam ke arah Jitian Sing dan membentak, hef, dalam mimpimu. Tidak akan pernah ada waktu berikutnya. Dia adalah seorang pendeta yang mulia dan suci. Dia selalu sombong dan mulia. Dia telah menelan harga dirinya dan berpura-pura merayu Jitian Sing hari ini karena dia ingin membantu Yun Yao. Butuh tekad yang besar baginya untuk mengambil keputusan ini. Sekarang, mustahil baginya untuk melakukannya lagi. Itu terlalu memalukan. Luo Li sangat malu. Jitian Sing semakin tersenyum dan ingin menggodanya lagi. Yun Yao melebarkan mata indahnya dan diam-diam menatapnya. Dia hanya bisa menyerah dan segera mengganti topik pembicaraan. Yao Yao, bukankah kamu sedang mengasuh bayi di Gunung Luoshen? Mengapa Anda tiba-tiba datang ke Gunung Tiansu? Sangat berbahaya untuk melintasi perbatasan dalam perjalanan. Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Yun Yao tersenyum dan menjelaskan, sudah lebih dari dua tahun sejak kamu meninggalkan Gunung Luoshen. Aku dan anak itu sangat merindukanmu. Tapi anak kami masih belum lahir. Mungkin perlu delapan hingga sepuluh tahun lagi sampai anak tersebut lahir. Kedua anak itu tidak mempengaruhi saya. Saya tidak bisa selalu tinggal di Gunung Luoshen untuk memulihkan diri, jadi saya ingin datang ke Gunung Tiansu untuk menemukan Anda. Jitian Sing merasa hangat dan bersalah. Dia segera membuju, itu adalah kelalaian saya. Saya seharusnya kembali ke Gunung Luoshen untuk menemui Anda dan anak itu. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda mengambil risiko untuk datang ke sini? Yun Yao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, saya tahu semua hal besar yang telah Anda lakukan dalam dua tahun terakhir. Saya tahu Anda sangat sibuk, jadi saya tidak ingin membuang waktu Anda. Selain itu, Luoli dan saya datang ke Gunung Tiansu bukan hanya untuk menemui Anda. Saya punya kabar baik untuk diberitahukan kepada Anda. Jitian Sing segera menunjukkan ekspresi penuh harap, kabar baik apa. Yun Yao berhenti tersenyum dan berkata dengan serius, kami menemukan keberadaan Mutiara Dewa Keempat. Dewa Mutiara Keempat, di mana itu, pupil Jitian Sing mengecil dan wajahnya penuh keterkejutan. Yun Yao menjelaskan dengan tenang, omong-omong, saya harus berterima kasih kepada Luoli. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah menyelidiki keberadaan dan berita Mutiara Dewa. Dia juga orang yang menemukan keberadaan Dewa Mutiara Keempat. Mendengar ini, ekspresi Luoli meredah dan dia tidak lagi merasa malu. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan ekspresi dingin, tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya mengikuti instruksi dari Dewa Guru. Jika Anda ingin berterima kasih kepada seseorang, Anda harus berterima kasih kepada Tuhan Guru. Jitian Sing dan Yun Yao sangat menyadari hal ini, namun mereka tetap ingin berterima kasih kepada Luoli atas usahanya. Jitian Sing kemudian bertanya, Yao Yao, di mana Mutiara Dewa Keempat disembunyikan. Jika kami menemukannya sesegera mungkin, Anda akan dapat memperpanjang umur Anda selama 10 tahun lagi dan kekuatan Anda akan meningkat pesat. Yun Yao sedikit mengernyit dan ragu sejenak sebelum berkata, hasil penyelidikan Luoli adalah, Mutiara Dewa Keempat seharusnya berada di wilayah Pegunungan Dunia Bawah Utara. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, ada banyak kejadian aneh di perbatasan wilayah Pegunungan Dunia Bawah Utara dan semuanya berhubungan dengan Mutiara Dewa. Dua tahun lalu, Mutiara Dewa menyebabkan kejadian aneh lainnya. Namun, itu muncul di wilayah tengah wilayah Pegunungan Dunia Bawah Utara. Mendengar ini, Ji Tian Sing akhirnya mengerti. Tidak heran Luoli mengikuti Yun Yao ke kawasan Pegunungan Tian Su. Dari Gunung Luoshen hingga kawasan Pegunungan Tian Su, seseorang harus melewati perbatasan utara dan itu sangat berbahaya. Untuk menemukan Mutiara Dewa Keempat, seseorang harus memasuki wilayah Pegunungan Dunia Bawah Utara dan itu sangat berbahaya. Itu setara dengan memasuki Sarang Klan Iblis dan memasuki area terlarang di wilayah Pegunungan Dunia Bawah Utara. Seseorang bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Bahkan ahli Marsial Sein seperti Luoli tidak berani memasukinya. Ji Tian Sing mengangguk sedikit dan berkata dengan nada serius, Yao Yao, umurmu terbatas dan kamu harus menemukan Mutiara Dewa secepat mungkin. Masalah ini tidak bisa ditunda. Selama kita bisa menemukan keberadaan Mutiara Dewa, dimanapun Mutiara itu disembunyikan atau betapa berbahayanya, saya akan menemukannya untuk Anda. Kebetulan kami telah bertarung dengan Klan Iblis di Gunung Dunia Bawah Utara berkali-kali dan kami belum bisa menang. Saya sudah lama ingin memasuki Gunung Dunia Bawah Utara dan menyelidiki situasi Klan Iblis. Sebelum Yun Yao dapat berbicara, Luoli berkata dengan nada serius, Ji Tian Sing, guru ilahi mengirimku untuk melindungi Yao Yao dan membantunya menemukan Mutiara Dewa di wilayah Pegunungan Dunia Bawah Utara. Saya berada di bawah perintah guru ilahi dan saya lebih akrab dengan situasi di wilayah Pegunungan Dunia Bawah Utara. Anda tidak dapat membuat keputusan sendiri dan harus mendengarkan pengaturan saya. Ji Tian Sing tidak membantahnya. Dia hanya menganggup dan berkata, segala sesuatunya berubah dengan cepat, jadi rencana yang tetap tidak akan berhasil. 2015. Meskipun Luoli bersikeras untuk mengambil keputusan. Kali ini, memasuki Gunung Beiming untuk mencari Mutiara Dewa keempat harus didasarkan pada pendapatnya dan mendengarkan perintahnya. Namun, Ji Tian Sing tidak berpikir demikian. Meskipun Yun Yao tidak mengungkapkan pendapatnya, dia pasti berada di pihak Ji Tian Sing di dalam hatinya. Luoli tidak mengatakan apapun. Dia mengambil peta dan melemparkannya ke Ji Tian Sing. Ji Tian Sing, ini adalah peta kasar Gunung Beiming. Dua tempat di mana Mutiara Ilahi mungkin muncul telah ditandai di atasnya. Saya akan memberi Anda dua hari untuk bersiap. Dalam dua hari, kami akan berangkat. Masalah ini tidak bisa ditunda. Lebih cepat lebih baik. Setelah mengatakan itu, Luoli berbalik dan meninggalkan ruang kerja. Sohei, yang berjaga di luar ruang kerja, buru-buru mengikutinya dan membawanya ke kediamannya. Di ruang kerja, hanya Ji Tian Sing dan Yun Yao yang tersisa. Pasangan itu tidak bertemu selama dua tahun dan sangat merindukan satu sama lain. Terutama Yun Yao, yang mengkhawatirkan keselamatan Ji Tian Sing selama dua tahun terakhir. Keduanya duduk berpelukan. Ji Tian Sing memeluk Yun Yao dan mengulurkan tangan untuk membelai perutnya dengan lembut. Dia bergumam dengan suara rendah, aneh, sudah lebih dari dua tahun. Kenapa belum ada pergerakan apapun? Perut Yun Yao masih rata dan tidak ada tanda-tanda kehamilan sama sekali. Namun, ia memang telah hamil lebih dari dua tahun, dan anak dalam perutnya tumbuh dengan sehat. Yun Yao memegangi telapak tangannya dan berkata sambil tersenyum, semakin lama seorang anak berada di dalam kandungan, semakin kuat bakat dan bakatnya. Pasti akan luar biasa di masa depan. Anda tidak tahu, tetapi selama dua tahun terakhir, selain berkultivasi dalam pengasingan di Gunung Luoshen, saya telah mengajar kedua anak tersebut. Mereka berdua luar biasa cerdas dan memiliki kemampuan pemahaman terkuat yang pernah saya lihat. Meskipun mereka belum sepenuhnya terbentuk, jiwa dan kecerdasan mereka telah mencapai tingkat yang mencengangkan, sebanding dengan murid Gunung Luoshen. Apa? Ji Tian Xing sangat terkejut. Para murid yang bisa memasuki Gunung Luoshen semuanya adalah satu dari sejuta jenius seni bela diri, dan mereka semua memiliki kekuatan alam jiwa esensi. Adapun anak-anaknya dan Yun Yao, mereka bahkan belum lahir, tetapi mereka sudah memiliki bakat dan kecerdasan seperti itu. Itu hanyalah sebuah kisah yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mengejutkan orang-orang kuno dan membuat orang-orang sesaman terpesona. Melihat Ji Tian Xing dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan, Yun Yao menjelaskan sambil terkekeh, meskipun kekuatan anak-anak kita belum mencapai alam jiwa esensi dan hanya setara dengan alam asal surga. Namun bakat dan kemampuan pemahaman kekuatan jiwa mereka tidak kalah dengan para jenius muda di alam jiwa esensi. Sisi Yun Yao tidak ada yang ada. Dan itu, 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 itu. Faktanya, mereka bahkan menghilangkan keraguan kedua adik perempuan itu dan memberikan bantuan besar kepada mereka. Dan Yun Yun, ke. Setelah itu, seluruh Gunung Luoshen mengetahui masalah ini. Setiap hari, orang-orang datang mengunjungi saya. Tidak lama kemudian, Luoli datang menemui saya dan memberi tahu saya tentang Divine Orb. Saya mengambil kesempatan untuk pergi. Mendengar ini, Ji Tian Xing semakin terkejut. Dia tidak bisa menahan senyum. Di saat yang sama, dia juga memahami alasan mengapa Yun Yao meninggalkan Gunung Luoshen. Sulit dipercaya. Seperti kata pepatah, murid melampaui gurunya. Anda dan saya sama-sama jenius yang sangat berbakat. Anak kita akan menjadi lebih mengerikan lagi. Dalam beberapa tahun, ketika mereka lahir, mereka pasti akan mengejutkan dunia dan menciptakan keajaiban. Pada titik ini, Ji Tian Xing membungkuk dan menempelkan wajahnya ke perut bagian bawah Yun Yao untuk mendengarkan gerakan perutnya. Dua tahun lalu, ketika saya meninggalkan Gunung Luoshen, kedua anak itu masih belum dapat berbicara, dan saya belum pernah mendengar suara mereka sebelumnya. Saya tidak menyangka mereka akan tumbuh sedemikian rupa hanya dalam dua tahun yang singkat. Ji Tian Xing sangat bersemangat dan ingin menguping suara kedua anak itu. Dia menahan napas dan fokus. Saat dia hendak mendengarkan suara itu, dia mendengar suara anak-anak yang jelas. Ayah, apa yang kamu lakukan? Apakah Anda menguping pembicaraan kami? Suara yang muncul entah dari mana jelas-jelas suara seorang gadis berusia dua tahun. Renyah, manis, dan lucu. Tubuh Ji Tian Xing tiba-tiba bergetar, dan hatinya hampir meleleh. Apakah ini, apakah ini suara putri kita? Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Yun Yao dengan mata berbinar. Dia cukup bersemangat dan bersemangat. Yun Yao tersenyum dan mengangguk. Dia menjelaskan, anak-anak kami adalah saudara kembar, laki-laki dan perempuan. Ini putri kami, dan nama panggilannya adalah Yaya. Anak laki-laki itu adalah saudara laki-lakinya. Saudara kembar, Yaya, Ji Tian Xing bahkan lebih terkejut lagi. Dia berkata dengan semangat, bagus sekali. Saudara kembar memang hebat. Kami akan memiliki seorang putra dan putri di masa depan. Ngomong-ngomong, apakah putri kita sudah punya nama? Yun Yao terkekeh dan berkata, anak-anak itu terlalu pintar. Setahun yang lalu, mereka mendesak saya untuk memberi mereka nama. Saya tidak bisa membujuk mereka, jadi saya memberi mereka nama panggilan. Mengenai nama resmi mereka, tentu saja Anda sebagai ayah mereka yang harus menyebutkan nama mereka. Ji Tian Xing tiba-tiba mengerti dan bertanya, lalu apa nama panggilan putra kita? Chen Chen, Yun Yao berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, ini hanya nama panggilan mereka. Mengapa kamu tidak menyebutkan nama mereka hari ini? Sebelum Ji Tian Xing bisa menjawab, suara jelas yaya keluar dari perut Yun Yao. Tidak, ibu, pemberian nama adalah hal yang sangat formal. Anda tidak bisa terburu-buru. Saudaraku, bukankah begitu? Saat suara yaya turun, suara anak kecil lainnya terdengar. Itu benar, ayah, ibu, pemberian nama adalah hal terpenting dalam hidup. Saya berharap ayah berpikir dua kali sebelum mengambil keputusan. Meskipun suara anak laki-laki yang jernih ini masih sangat muda, nadanya stabil, dan dia terdengar tenang dan mantap. Tidak diragukan lagi ini adalah suara Chen Chen. Kepribadiannya berbeda dengan yaya, dia tidak semeriah dan semanis yaya. Dia lebih seperti Ji Tian Xing muda. Ji Tian Xing dan Yun Yao saling berpandangan dan langsung terhibur dengan kata-kata kakak beradik itu. Oke, oke, oke. Ibu akan mendengarkanmu. Aku akan membiarkan ayahmu memikirkannya. Yun Yao dengan lembut mengelus perutnya dan sedikit mengangguk setuju. Ji Tian Xing mau tidak mau berkata, kalian berdua bocah nakal, ini pertama kalinya kalian berbicara dengan ayah kalian, dan kalian sudah menempatkan ayah kalian di tempatnya. Kalian melakukan ini dengan sengaja, bukan? Yaya langsung terkeke pelan, seolah menikmati kemalangan mereka. Chen Chen berkata dengan sangat serius, ayah, sejak Chen Chen dan adik perempuan mengingatnya, ibu telah menemani dan mengajari kami. Ayah, ayah tidak pernah berada di sisi kami. Meskipun ibu berempati padamu, dan kami tahu kamu terburu-buru dan berkelahi di luar, itu sulit dan berbahaya. Namun, ibu mengkhawatirkanmu dan sangat menderita selama dua tahun terakhir. Apapun yang terjadi, kamu harus berbaikan dengan ibu dan menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya dan kami. Tidak ada seorang pun yang berani percaya bahwa bayi yang belum lahir dapat mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun, kata-kata Chen Chen jelas dan nadanya mantap serta kuat. Ji Tian Xing diliputi rasa bersalah dan bangga pada saat yang bersamaan. Dengan anak seperti itu, apalagi yang bisa dia minta. Setelah itu, dia mengobrol sebentar dengan Chen Chen dan Yaya. Dia menanyakan beberapa pertanyaan tentang budidaya seni bela diri dan menguji bakat dan pemahaman mereka. Seperti yang diharapkan, pemahaman dan reaksi anak-anak jauh melebihi ekspektasi Ji Tian Xing. Dia terkejut sekaligus bersemangat. 2016. Luo Li adalah wanita yang menepati janjinya. Dia berkata bahwa dia akan memberi Ji Tian Xing waktu dua hari untuk persiapan, dan dia sebenarnya hanya memberinya waktu dua hari. Dalam dua hari ini, dia menangani banyak hal dan membuat banyak pengaturan. Pertama, dia memanggil Dawis Huanglong dan memberinya beberapa instruksi. Dia juga menugaskan beberapa tugas dan rencana. Kemudian, dia memasuki tungku bintang ilahi dan membangunkan naga hitam yang sedang berkultivasi. Kali ini, dia hanya membawa naga hitam bersamanya ke Gunung Dunia Bawah Utara untuk mencari mutiara ilahi. Lagipula, Yun Yao membawa naga api berkilau bersamanya. Meskipun ini adalah perburuan harta karun yang berbahaya, ini juga merupakan kesempatan bagi kedua naga untuk membina hubungan mereka. Selebihnya, Ji Tian Xing menemani Yun Yao. Dia berbicara dengan kedua anak itu dan membimbing mereka dalam berkultivasi. Apa yang Ji Tian Xing ajarkan kepada putranya, Chen Chen, adalah metode kultivasi tingkat dewa yang disebut Seni Naga Awan Sembilan Surga. Metode budidaya ini memiliki sembilan tingkatan. Warriors of the Heaven Origin Realm dapat memahami dan mengolahnya. Ketika dikultivasikan secara ekstrim, seseorang dapat mencapai alam dewa surga. Sembilan pembulu darah naga ilahi akan terbentuk di dalam tubuh. Kekuatannya sangat ganas dan ganas, dan tidak akan pernah berhenti berkembang. Apa yang diajarkan pada putrinya, Yaya, adalah metode kultivasi tingkat dewa yang disebut Seni Bintang Tak Terbatas. Metode budidaya ini juga memiliki sembilan tingkatan. Hanya pejuang dari alam asal surga yang dapat memahami dan mengolahnya. Jika metode kultivasi ini dikembangkan dengan sempurna, seseorang juga dapat mencapai alam dewa surga. 365 titik akupuntur di tubuh semuanya akan menyatu dengan bintang-bintang. Setelah metode budidaya ini digunakan, matahari dan bulan seolah-olah bersinar bersama. Jutaan bintang akan mengikuti perintah seseorang. Ia memiliki kekuatan yang besar. Dalam ingatan jiwa Ji Tianxing, ada jutaan metode kultivasi di dunia. Itu sangat luas dan mendalam. Kedua metode budidaya tingkat dewa ini dipilih olehnya dari jutaan metode budidaya. Mereka adalah yang paling cocok untuk dibudidayakan oleh Chen Chen dan Yaya. Jika itu adalah prajurit alam asal surga biasa, mereka akan membutuhkan setidaknya satu atau dua bulan untuk memahami dasar-dasarnya. Bahkan jika mereka mengembangkan metode budidaya tingkat pertama, itu akan sangat sulit. Bakat dan pemahaman Chen Chen dan Yaya memang luar biasa. Ji Tianxing hanya memberi mereka beberapa petunjuk, tetapi mereka telah menguasainya dan memahami rahasia teknik rahasianya. Setelah berkultivasi selama satu setengah hari, mereka berhasil memahami dasar-dasarnya. Mereka juga telah menghafal mantra seni ilahi tingkat pertama. Mereka memiliki pemahaman menyeluruh tentang hal itu. Bahkan Ji Tianxing terkejut dengan hal yang begitu ajaib. Dia berkata, Monster, beberapa kali. Yun Yao sudah terbiasa dengan hal itu. Dia hanya menatapnya sambil tersenyum, dan ada sentuhan kebahagiaan di matanya. Dua hari berlalu dengan cepat. Pada pagi hari ketiga, Luoli datang mencari Ji Tianxing dan Yun Yao. Mereka bertiga meninggalkan pilar pegunungan surga bersama-sama. Ji Tianxing menunggangi naga hitam dan memimpin penerbangan ke timur laut. Yun Yao mengeluarkan kotak giok persegi berwarna merah menyala. Dia melepaskan cahaya roh lima warna dari telapak tangannya dan membuka kotak giok. Suah! Cahaya cemerlang menyala di kotak giok, dan nyala api membumbung ke langit. Di saat yang sama, auman naga yang menakjubkan bergema di balik awan. Mengaum! Setelah apinya menghilang, naga api mengkilap yang megah sepanjang ribuan kaki muncul di langit. Yun Yao dan Luoli menginjak punggung naga itu. Mereka menunggangi naga api mengkilap dan mengikuti Ji Tianxing ke timur laut. Selama lebih dari dua tahun, naga api mengkilap telah berkultivasi secara terpencil di gunung Luoshen. Ia mendapat manfaat besar dari wawasan naga langit yang diajarkan Ji Tianxing. Sekarang, vitalitasnya telah pulih, dan kekuatannya akan kembali ke puncaknya. Bahkan masalah ketidakseimbangan garis keturunannya telah teratasi lebih dari setengahnya. Paling-paling, itu akan dihilangkan sepenuhnya dalam satu tahun ke depan. Pada saat itu, tidak ada kekuatan untuk membatasi pertumbuhannya. Itu akan segera menembus belenggu dan mencapai alam Marsial Sage. Jarak antara pilar Pegunungan Surga dan Gunung Dunia Bawah Utara adalah 8 juta mil. Ada ratusan ribu gunung di antaranya. Pegunungan dan hutan yang tak berujung memelihara miliaran setan dan binatang raksasa. Bahaya yang tak terhitung jumlahnya mengintai di kedalaman hutan. Ji Tianxing dan dua orang lainnya terbang selama satu setengah bulan sebelum mereka melintasi ribuan gunung dan sungai dan tiba di dekat Gunung Dunia Bawah Utara. Dalam prosesnya, ketiganya menghadapi segala macam bahaya. Tidak hanya beberapa kali mereka dikepung oleh setan dan binatang raksasa, mereka juga secara keliru memasuki dua tempat berbahaya dan jatuh ke dalam lapisan kabut dan jebakan. Untungnya, mereka bertiga kuat, dan kedua naga dewa itu juga tidak lemah. Dengan demikian, mereka dapat melarikan diri dengan lancar. Di sore hari, matahari terbenam seperti darah. Naga hitam dan naga api mengkilap terbang berdampingan dan berhenti di udara di atas tebing lebar. Dasar tebing ini tidak terlihat, dan tertutup kabut putih tebal. Di sebelah utara tebing, terdapat pegunungan yang diselimuti kabut abu-abu, menampakkan aura suram dan menakutkan. Di sebelah selatan tebing, ada gunung berwarna hijau tua. Tebing seperti jurang ini lebarnya 30 mil. Itu adalah batas antara pegunungan 100 ribu dan gunung dunia bawah utara. Mereka bertiga berdiri di punggung naga dewa dan memandang ke area berkabut di utara. Luoli menunjuk ke pegunungan yang diselimuti kabut abu-abu dan berkata tanpa ekspresi, kita telah sampai di tebing setan. Setelah melintasi tebing ini dan pergi ke utara, kita akan memasuki gunung dunia bawah utara. Legenda mengatakan bahwa di sisi lain tebing terdapat negeri hantu tempat tinggal para iblis. Tak seorang pun kecuali ras hantu yang bisa masuk hidup-hidup. Kita semua tahu bahwa gunung dunia bawah utara sepanjang 4 juta mil adalah habitat ras iblis. Ada gunung dan sungai berbahaya di mana-mana, dipenuhi dengan segala jenis kabut beracun, racun, serangga iblis, dan binatang iblis. Tidak mungkin untuk melindungi mereka. Kami datang ke gunung dunia bawah utara kali ini untuk mencari God Org, bukan untuk memulai perang dengan Diman Raceh. Oleh karena itu, kita harus melakukan yang terbaik untuk bergerak secara diam-diam dan tidak membuat terlalu banyak keributan. Terutama Jitian Singh. Luo Li tidak hanya menambahkan kalimat ini, dia juga memberi peringatan pada Jitian Singh. Jitian Singh tidak merasa malu dan berkata sambil tersenyum, Pejabat ilahi Luo, saya tahu lebih banyak tentang ras iblis daripada Anda. Saya telah berurusan dengan mereka berkali-kali. Anda tidak perlu menjelaskan lebih banyak tentang bahaya gunung dunia bawah utara. Ayo masuk ke gunung dunia bawah utara secepat mungkin dan capai target pertama kita, jurang matahari hitam. Luo Li memelototinya dan berkata dengan nada bermartabat, Jitian Singh, ini adalah kawasan terlarang paling berbahaya di benua ini, gunung dunia bawah utara. Jangan bertindak gegabuh, tidak masalah jika kamu menyakiti dirimu sendiri, tapi jangan melibatkan Yun Yao. Jitian Singh membalas dengan wajah tanpa ekspresi, sejujurnya, pemahaman Yao Yao tentang ras iblis lebih dalam dari pemahamanmu. Jumlah ras iblis yang kami bunuh pasti lebih banyak dari yang Anda lihat. Jika Anda bertindak sewenang-wenang, saya sangat takut Anda akan merugikan kami ketika saatnya tiba. Luo Li sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat dan dadanya yang mengjulang tinggi naik turun, kamu. Dia tidak punya kata-kata untuk membantah Jitian Singh, jadi dia menoleh untuk melihat Yun Yao dan berkata sambil mengerutkan kening, Yao Yao, apakah kamu tidak akan mendisiplinkan Jitian Singh keluargamu? Yun Yao tersenyum tipis dan hanya diam melihat keduanya bertengkar, tanpa ada niat untuk membuju atau menghentikan mereka. Melihat adegan ini, Jitian Singh tertawa lebih bangga. Hahaha, pejabat ilahi Luo, kamu berteman baik dengan Yao Yao, jadi tentu saja kamu tahu sifatnya. Dia adalah seseorang yang berpihak pada alasan, bukan keluarga. Karena dia tidak membantu Anda, itu berarti Anda tidak benar dan dia juga setuju dengan kata-kata saya. 2017 Astaga! Naga api berkilau melintasi tebing terlebih dahulu dan terbang ke area yang diselimuti kabut abu-abu. Jitian Singh mengendarai naga hitam dan segera mengikutinya. Setelah memasuki Gunung Dunia Bawah Utara, kedua naga ilahi itu melambat dan mencoba menyembunyikan aura mereka. Namun, kedua naga ilahi menghadapi situasi yang tidak terduga setelah terbang sejauh seratus mil. Naga api berkilau terbang di depan di bawah komando Luoli. Ketika mereka melewati lembah di antara dua gunung, Jitian Singh tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan berteriak pada Yun Yao di depan. Yao Yao, hati-hati, berhenti. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, cahaya berdarah tiba-tiba menyala di lembah yang diselimuti kabut abu-abu. Astaga! Astaga! Ribuan bila cahaya berdarah terbang ke langit seperti hujan anak panah dan menyelimuti naga api berkilau. Naga api berkilau buru-buru berhenti dan melepaskan api ilahi yang menutupi langit dan menutupi bumi, membombardir bila cahaya berwarna darah itu. Ekspresi Luoli juga sedikit berubah. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan menembakkan selusin pedang emas raksasa, yang tersebar di lembah. Bam! 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 Dengan serangkaian ledakan yang teredam, ribuan bila cahaya berwarna merah darah runtuh satu demi satu, pecah menjadi cahaya berdarah yang memenuhi langit. Sebelum Luoli dan Yun Yao dapat melihat situasinya dengan jelas, puluhan ribu bila cahaya berdarah terbang lagi dari lembah. Gelombang serangan kedua datang dalam sekejap. Luoli, Yun Yao, dan naga api berkilau menyerang pada saat yang bersamaan. Mereka semua menggunakan teknik rahasia dan bayangan pedang untuk menghancurkan bilah cahaya berdarah. Pada saat yang sama, Jitiansing telah melihat misteri di kedalaman lembah. Dia menatap lembah yang dalam dengan mata tajam. Tatapannya menembus kabut tebal dan melihat melalui barisan tersembunyi di lembah. Dia melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya putih suci, yang menyelimuti langit dan bumi. Astaga! Cahaya putih suci menyebar di kedalaman lembah dan menutupi susunan yang tak terlihat. Itu adalah susunan demonik dao tingkat kesengsaraan, yang berisi demonik ki yang kuat dan mengumpulkan kekuatan langit dan bumi yang kuat. Namun, ketika susunan demonik dao dan demonik ki bertemu dengan cahaya putih suci, mereka dengan cepat meleleh seperti salju di bawah terik matahari. Hanya dalam waktu singkat, susunan dao iblis dilembah dihancurkan oleh Jitiansing. Bilah cahaya berwarna merah darah yang memenuhi langit tiba-tiba menghilang, dan langit kembali normal. Saat itulah Luoli dan Yun Yao berhenti. Mereka buru-buru mengendalikan naga api berkilau dan dengan cepat terbang melintasi lembah. Jitiansing mengendarai naga hitam untuk mengejar dan berhenti di ujung ngarai. Dia memandang Luoli dan berkata dengan suara tenang, saya sudah mengatakan bahwa Anda tidak memiliki cukup pemahaman tentang ras iblis, jadi Anda tidak cocok untuk memimpin tim untuk menjalankan misi ini. Setan pada dasarnya kejam, haus darah, jahat, dan licik. Begitu saya melihat lembah ini, yang terjepit di antara dua puncak gunung dan dipenuhi kabut beracun dan demonik ki yang melonjak, saya menduga ada penyergapan. Sayangnya, Anda bahkan tidak menunggu saya mengingatkan Anda sebelum terjun. Untungnya, ini hanyalah formasi susunan tingkat kesengsaraan. Itu digunakan untuk bertahan melawan penjajah. Jika ada susunan sane level di sini, kita akan berada dalam bahaya. Nada suara Jitiansing tenang dan serius. Dia mengesankan tanpa merasa marah. Wajah Luoli memerah karena tegurannya, tapi dia tidak bisa membantahnya. Dia hanya bisa mengerucutkan bibirnya dan memandangnya dengan acuh-ta'acuh. Yun Yao melihat suasananya sedikit canggung, jadi dia berkata dengan suara lembut, Tiansing, ini juga pertama kalinya Luoli berada di Gunung Dunia Bawah Utara. Dia belum pernah bertarung dengan ras iblis sebelumnya, jadi wajar jika dia tidak mengerti situasinya. Terlebih lagi, kamu baru saja membuatnya marah. Dia linglung, jadi dia disergap. Jika dia telah mengambil tindakan pencegahan sebelumnya, dia pasti tidak akan gegabuh. Mendengar alasannya, ekspresi Luoli menjadi lebih tenang. Dia dengan cepat mengangguk setuju. Jitiansing mengangguk sedikit dan berkata tanpa ekspresi, itu benar. Kamu hanya bisa belajar dari kesalahanmu. Di wilayah ras iblis, kamu harus waspada setiap saat. Jika Anda ceroboh, bahkan jika Anda seorang martial saint, Anda tetap akan kehilangan nyawa Anda. Baiklah, tim patroli di Menrace akan segera tiba. Kita harus segera pergi. Meski perkataannya benar dan tidak bermaksud apa-apa lagi, Luoli merasa Luoli tidak bahagia. Dia merasa dia terlalu sombong dan berpura-pura serius hanya untuk mencuri perhatian. Huff, saya sudah menggunakan rasa ilahi saya untuk menyelidikinya. Tidak ada aktivitas di Menrace dalam jarak seribu mil. Anda mengatakan bahwa tim patroli di Menrace akan segera datang. Kamu hanya mencoba menakutiku. Luoli mendengus dan berkata dengan nada bermartabat, Jitiansing, saya akui bahwa Anda tahu lebih banyak tentang ras iblis daripada saya. Namun, Anda hanya berada di alam lintas kesengsaraan. Jika kamu ingin berpindah-pindah di Gunung Dunia Bawah Utara, temukan Manik Dewa dan kembali hidup-hidup, kamu harus mendengarkan aku. Melihatnya begitu keras kepala, Jitiansing menghela nafas tanpa daya. Huff, wanita. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke puncak gunung di sisi kiri ngarai dan berkata tanpa ekspresi, Setelah sepuluh nafas, pejabat ilahi Luo, tolong singkirkan perasaan kamu terhadapku. Luoli tidak mengerti apa maksudnya dan menoleh untuk melihat sisi kiri ngarai. Puncak gunung diselimuti kabut tebal dan tidak terlihat jelas. Dia hanya bisa melepaskan rasa ilahi untuk menutupi puncak gunung dan menyelidikinya dengan cermat. Setelah beberapa nafas, dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Bugusan besar kabut hitam tebal tiba-tiba muncul di tanah yang sebelumnya tandus dan penuh pecahan batu. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Kabut iblis hitam bergulir dan berubah menjadi demon raceu oriores satu demi satu. Dalam sekejap mata, ratusan demon raceu oriores muncul di kaki gunung. Setiap prajurit ras iblis memiliki kekuatan alam jiwa esensi. Mereka mengenakan baju besi hitam dan dingin serta helm yang menutupi wajah mereka, hanya memperlihatkan mata ungu tua mereka. Aura mereka sangat ganas dan tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Segera, tim patroli beranggotakan seratus orang dibentuk. Mereka terbang menuju Jitiansing dan yang lainnya dengan aura pembunuh, membawa senjata yang berisi demon ki yang padat. Setelah sepuluh nafas, mereka terbang ke langit di atas ngarai dan muncul di depan Jitiansing dan dua lainnya. Ternyata prediksi Jitiansing tidak salah. Bahkan waktunya pun tepat. Luo Li tiba-tiba merasa malu dan sedikit rasa menyalahkan diri sendiri muncul di matanya. Jitiansing tidak mengejeknya dan berkata dengan tenang, Oke, jangan kaget. Kita harus pergi. Dengan kekuatan mereka bertiga dan dua naga ilahi, mudah untuk melepaskan diri dari tim patroli yang beranggotakan seratus orang. Namun, Jitiansing tidak menyangka Luo Li akan terbang saat dia hendak pergi bersama naga hitam. Dia berubah menjadi aliran cahaya biru sedingin es dan meninggalkan punggung naga. Dia bergegas menuju tim patroli yang beranggotakan seratus orang tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Suara mendesing. Dalam sekejap, dia bergegas ke depan tim patroli dan muncul. Dia melambaikan tangan rampingnya dan menjentikan sepuluh jarinya, menembakkan ratusan bilah cahaya biru es. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Setiap bilah cahaya biru es mengandung aura pedang yang sangat dingin dan tajam. Itu sudah cukup untuk membunuh tokoh dikdaya tahap kesengsaraan. Lebih dari seratus bilah cahaya biru es menyebar dan membentuk formasi yang dalam, kekuatannya berlipat ganda secara eksponensial. Orang hanya bisa mendengar suara teredam, peng-peng-peng, yang meledak di langit satu demi satu. Ratusan prajurit ras iblis ditembus oleh bilah cahaya biru es ditempat dan meledak menjadi potongan daging dan darah. Langit dipenuhi dengan darah iblis ungu dan bagian tubuh. Mereka tersebar di seluruh ngarai, mengeluarkan bau darah yang menyengat. Dalam sekejap mata, ratusan dimenracei warriors terbunuh seketika. Mereka meninggal tanpa jenazah utuh. 2018. Ji Tian Xing ingin membujuk Luoli untuk meninggalkan tempat ini secepat mungkin dan menghindari masalah. Namun, dalam sekejap mata, dia telah membunuh lebih dari seratus prajurit iblis. Ji Tian Xing ingin berbicara lagi, tapi sudah terlambat. Melihat mayat dan darah yang berserakan, Luoli melambaikan tangannya dan menembakkan api. Suara mendesing. Api dahsyat turun dan segera membakar mayat-mayat itu menjadi abu. Tentu saja lembah itu juga hangus hitam, dengan asap hitam mengepul. Setelah menghancurkan mayat-mayat itu, Luoli berbalik dan terbang kembali ke belakang naga api berkilau. Kita harus pergi, dia berkata tanpa ekspresi. Naga api mengkilap terbang ke utara, dan Ji Tian Xing mengendarai naga hitam untuk mengikutinya. Dia melirik ke arah Luoli dan berkata tanpa daya, sebelum memasuki Gunung Dunia Bawah Utara, kamu mengatakan bahwa kita harus bersikap rendah hati. Kami di sini untuk menemukan manik dewa, bukan untuk melawan ras iblis. Sekarang, kami baru saja memasuki Gunung Dunia Bawah Utara, dan Anda telah membantai tim patroli. Luoli sudah menduga bahwa dia akan mengambil kesempatan ini untuk mempersulitnya, jadi dia berkata dengan dingin, aku memang mengatakan kata-kata ini, tetapi kamu juga mengatakan bahwa kita harus bertindak sesuai dengan situasi. Tim patroli iblis itu sedang mendekati kematian, jadi bagaimana saya bisa membiarkan mereka pergi? Ji Tian Xing mengerutkan kening dan menjelaskan, membunuh mereka itu mudah, siapapun di antara kita bisa melakukannya. Namun, jika Anda membunuh mereka, Anda akan meninggalkan jejak dan mengungkap keberadaan kami. Luoli berkata dengan acu-ta'acu, mereka hanyalah semut, jadi bagaimana jika kita membunuh mereka? Seberapa besar badai yang bisa mereka timbulkan? Lalu bagaimana jika keberadaan kita terungkap? Dengan kecepatan kita, siapa yang bisa mengejar kita? Ji Tian Xing dapat melihat Luoli marah padanya. Tidak peduli apa yang dia katakan, Luoli akan melawannya untuk mengungkapkan ketidakpuasannya, dan tidak akan pernah menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Membantai tim patroli iblis hanya untuk melampiaskan amarahnya. Ratusan prajurit klan iblis itu benar-benar tidak beruntung bertemu Luoli. Tanpa disadari, tiga hari telah berlalu. Ji Tian Xing dan yang lainnya bergegas sejauh 200 ribu mil, meninggalkan tepi gunung dunia bawah utara dan memasuki wilayah ras iblis. Di segala penjuru, terdapat barisan pegunungan hitam putih dan tanah terlantar, di antaranya terdapat banyak desa. Desa-desa yang lebih besar berpenduduk ribuan orang, sedangkan desa-desa yang lebih kecil hanya berpenduduk ratusan orang. Desa demi desa membentuk suku iblis. Semua orang tahu bahwa demarkasi wilayah ras iblis sangat sederhana, tidak sedetail yang dilakukan ras manusia. Wilayah setan dibagi menjadi tiga jenis, desa, suku, dan kota. Desa-desa tersebut adalah yang terkecil, dengan populasi berkisar antara puluhan hingga ribuan. Di dalam Dark North Mountains, terdapat desa-desa yang tak terhitung jumlahnya, seperti bintang-bintang di langit. Sebuah suku merupakan kumpulan dari banyak desa, dan kekuatannya relatif besar. Biasanya berjumlah puluhan ribu orang, atau bahkan ratusan ribu orang. Adapun jumlah suku iblis, dikatakan ada lebih dari tiga ribu. Di dalam setiap suku, terdapat sistem kekuasaan dan otoritas yang lengkap. Yang mempunyai kekuasaan tertinggi adalah kepala suku, disusul oleh imam besar dan tua-tua. Setiap suku juga memiliki penjaga dengan ukuran berbeda-beda, semuanya adalah pejuang iblis yang pemberani dan terampil. Jitiansing dan yang lainnya melakukan perjalanan melalui pegunungan. Mereka melewati puluhan suku dan diam-diam mengamati mereka dalam waktu lama. Melalui pengamatan yang cermat, setiap orang memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang situasi di Gunung Dunia Bawah Utara. Di masa lalu, para iblis selalu bersembunyi di Gunung Dunia Bawah Utara dan jarang berpindah-pindah di sekitar benua Senwu. Dunia luar tidak tahu banyak tentang iblis, dan hanya ada sedikit rumor yang tersebar. Dikatakan bahwa iblis itu lemah dan jumlah orangnya sangat sedikit. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan berbagai ras di benua ini, dan mereka tidak dapat menjadi ancaman bagi berbagai kerajaan dewa. Dikatakan juga bahwa Gunung Dunia Bawah Utara adalah tanah kematian terlarang yang ditolak oleh para dewa. Itu tidak cocok untuk budidaya. Ini adalah negeri yang sangat dingin, dan sumber daya di sini sangat buruk. Setan-setan yang tinggal di sini perlahan-lahan layu dan mati. Namun, ini semua hanyalah rumor dari dunia luar. Mereka bertiga secara pribadi memasuki Gunung Dunia Bawah Utara dan menyelidiki situasinya. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa ini semua hanyalah rumor. Lingkungan dan sumber daya di Gunung Dunia Bawah Utara memang tidak sebaik beberapa tempat suci budidaya. Tidak bisa dikatakan kaya, tapi juga tidak mandul. Ini memang negeri yang sangat dingin, dan suhunya sangat rendah. Gletser dan gunung bersalju terlihat di mana-mana. Namun, iblis telah berada di sini selama puluhan ribu tahun, dan mereka telah lama beradaptasi dengan segalanya. Apa yang dilihat semua orang adalah bahwa iblis telah disiksa oleh hawa dingin yang pahit, yang telah memupuk kemauan keras dan metode berdarah besi mereka. Setan itu kejam terhadap ras lain, tetapi mereka juga kejam terhadap bangsanya sendiri, tidak menunjukkan belas kasihan. Jitiansing dan Yun Yao memahami iblis dengan sangat baik, dan sudah lama terbiasa dengan mereka. Di sisi lain, ini adalah pertama kalinya Luoli memasuki Gunung Dunia Bawah Utara, dan pertama kalinya dia melakukan kontak dekat dengan iblis. Sepanjang perjalanan, dia telah melihat dan mendengar segala macam hal yang membuka matanya dan mengejutkannya. Dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, tidak mengherankan jika iblis begitu kejam dan haus darah, dan kemauan mereka begitu kuat. Dapat dimengerti bahwa ras yang dibesarkan dalam lingkungan seperti itu akan menjadi sangat sengit. Semakin dia memahami iblis, semakin dia khawatir tentang keamanan kerajaan ilahi Sungai Luo. Malam itu, Jitiansing dan dua lainnya melintasi gunung yang tinggi dan terbang melintasi lembah. Lembah yang datar dan luas itu radiusnya setidaknya 100 mil. Ada banyak rumah, istana, menara panah, dan menara yang dibangun di lembah. Itu adalah suku berukuran sedang dengan hampir 100 ribu setan. Ada beberapa patroli di sekitar suku tersebut, dan mereka terbang di angkasa. Langit tertutup awan tebal, dan kabut tidak kunjung hilang. Angin dingin yang menggigit bersiul, bercampur dengan salju yang menutupi langit, mengalir deras di lembah. Seluruh suku tertutup es dan salju, setengah hitam dan setengah putih. Namun, di tengah-tengah suku tersebut, terdapat menara setinggi 100 meter yang memancarkan cahaya berdarah, seolah hendak menembus langit. Pilar cahaya berdarah besar itu seperti obor yang menyilaukan, dan bisa dilihat dari jarak beberapa ratus mil. Seluruh suku diselimuti cahaya berdarah, dan itu menambah sedikit misteri dan keanehan. Jitiansing, Luo Li, dan yang lainnya tertarik dengan pilar cahaya berdarah. Untuk menyembunyikan jejak mereka, Jitiansing dan Yun Yao menyingkirkan naga hitam dan naga api berkaca-kaca. Mereka bertiga menahan nafas dan menyembunyikan aura mereka, dan diam-diam menyelinap ke lembah. Mereka datang ke langit di atas suku tersebut, dan bersembunyi di awan tebal, melihat pemandangan di bawah. Mereka melihat suku berukuran sedang ini dibangun seperti kota. Ada deretan rumah dan halaman, serta deretan istana dan jalan yang dibangun dengan batu hitam. Namun, rumah, halaman, dan istana semuanya kosong. Seluruh suku berkumpul di tengah-tengah suku, di alun-alun dengan radius 10 mil. Tanah dari alun-alun besar itu dilapisi dengan batu hitam, dan diukir dengan pola susunan misterius dan gambar dewa dan hantu yang ganas. Di tengah alun-alun ada sebuah altar kuno. Di altar ada menara setinggi 100 meter. Itu terbuat dari bahan hitam dan diukir dengan pola setan misterius. Pada saat ini, tiga pembangkit tenaga iblis alam transendensi kesengsaraan sedang memimpin ratusan pembangkit tenaga listrik alam jiwa esensi untuk menjaga menara dan altar. 2019 Ada total 80 ribu warga klan iblis, dan kebanyakan dari mereka adalah wanita, anak-anak, dan orang tua. Mereka berlutut dengan hormat di alun-alun, berbaris rapi. Dahi mereka menempel ke tanah saat mereka berdoa serempak. Meski turun salju lebat dan tanah tertutup es tebal, mereka tetap berdoa. Seolah-olah mereka tidak merasakan apapun saat mereka bersujud dengan ekspresi saleh. Adegan seperti itu sangat mengejutkan dan mengejutkan Luoli. Dia juga melihat pemandangan ribuan orang beribadah di kerajaan Luoshui. Namun, sangat jarang klan iblis begitu taat dan fanatik. Jitiansing telah lama mengetahui bahwa setiap suku klan iblis memiliki altar. Setiap tahun pada waktu yang tetap, klan iblis akan mengadakan acara pengorbanan besar. Ini adalah kebiasaan klan iblis, dan tidak ada yang aneh dengan itu. Namun, jarang sekali terlihat semua pria, wanita, dan anak-anak dari seluruh suku keluar hari ini. Terlebih lagi, pola setan di altar dan menara memberinya perasaan deja vu. Tiga pembangkit tenaga listrik alam kesengsaraan jelas merupakan kepala dan pendeta suku. Mereka memimpin ratusan pembangkit tenaga listrik alam jiwa primordial dan bersama-sama menggunakan teknik rahasia klan iblis untuk menarik kekuatan 80 ribu warga klan iblis dan mengumpulkannya di altar. Formasi di altar diaktifkan, dan kekuatan misterius yang tak terlihat dilepaskan melalui menara, membentuk cahaya berdarah yang membumbung tinggi. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan mengamati beberapa saat. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan ekspresinya berubah drastis. Pengorbanan Tuhan, pengorbanan penobatan Tuhan. Dia tiba-tiba teringat pemandangan yang dia lihat di tingkat pertama menara 10 Absolut Jiutian. Sebuah altar misterius dibangun di Alun-Alun, dan patung orang suci yin yang berdiri tegak. 100 ribu warga klan iblis dan klan manusia memuja mereka, memberi mereka kekuatan iman untuk membantu mereka menjadi dewa. Adegan di depannya juga 80 ribu warga klan iblis memuja mereka dengan taat dan melepaskan kekuatan iman. Pola setan di altar dan menara adalah pola ilahi dari teknik penobatan dewa rakyat. Pada saat ini, Luo Li dan Yun Yao menyadari bahwa ekspresi Ji Tian Xing aneh, dan mereka menoleh ke arahnya. Luo Li bingung dan ingin bertanya, tapi dia malu. Yun Yao bertanya, Tian Xing, apakah kamu menemukan sesuatu? Mengapa anggota klan iblis ini mengadakan pengorbanan? Siapa yang mereka sembah? Ji Tian Xing mengerutkan alisnya. Wajahnya serius saat dia menjelaskan dengan suara rendah, hanya leluhur mereka yang bisa membuat klan iblis memujanya seperti ini. Yun Yao segera mengerti dan bertanya dengan cemas, maksudmu mereka menyembah dewa iblis leluhur. Ji Tian Xing menganggup dan berkata, ini bukan hanya ibadah. Dewa iblis leluhur menggunakan seni penyegel dewa kehidupan untuk mengukir pola setan di altar dan menara, menggunakannya untuk menyerap kekuatan keyakinan masyarakat. Meski ini sangat merepotkan, aku yakin dewa iblis leluhur sudah merencanakan ini. Sebagian besar dari ribuan suku iblis memiliki altar seperti itu. Finn Celestial leluhur jelas sangat cemas. Dia tidak puas dengan kecepatan pemulihan budidaya terpencil. Ia ingin menggunakan teknik penyegelan dewa kehidupan untuk memulihkan kekuatannya secepat mungkin. Setelah mendengar ini, pupil mata Yun Yao mengerut. Hatinya dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran. Dia tidak meragukan kata-kata Ji Tian Xing. Namun, Luo Li bingung. Dia mengerutkan alisnya dan bertanya, Ji Tian Xing, apa yang kamu bicarakan? Seni penyegel dewa kehidupan apa? Ada apa dengan kekuatan iman? Ji Tian Xing meliriknya dan dengan sabar menjelaskan, saya yakin Anda telah mendengar tentang asal-usul dan kekuatan dewa iblis leluhur. Dalam perang dewa kuno, dewa iblis leluhur membantai banyak dewa dan dewa dari berbagai ras jatuh. Pada akhirnya, Dewi Yao Guang memorbankan dirinya untuk membunuh dewa iblis leluhur. Luo Li menganggup dan berkata, Tentu saja aku tahu. Dewa iblis leluhur di era kuno bahkan lebih kuat dari Dewi Yao Guang. Yao Yao mewarisi warisan dan kenangan Dewi Yao Guang, sehingga ia dapat dianggap sebagai reinkarnasi Dewi Yao Guang. Dia dan Dewa iblis leluhur bisa dianggap musuh. Namun, apa sebenarnya teknik pemberian dewa kehidupan yang Anda sebutkan? Jitian Sing berkata dengan nada tenang, ini adalah seni ilahi yang misterius dan mendalam. Anda tidak akan mengerti bahkan jika saya menjelaskan lebih lanjut. Luo Li mengerutkan alisnya dan menatapnya dengan mata dingin. Jitian Sing berpura-pura tidak melihatnya dan melanjutkan, sederhananya, ini adalah seni ilahi yang membantu para ahli mengumpulkan kekuatan keyakinan dan dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka. Dewa iblis leluhur adalah nenek moyang dari ras iblis dan semua warga ras iblis memujanya dengan taat. Ratusan ribu, atau bahkan jutaan kekuatan keyakinan ras iblis yang dikumpulkan tidak dapat diukur. Luo Li tiba-tiba mengerti dan mengangguk, jadi begitu. Saya telah membaca tentang pengenalan dan deskripsi kekuatan iman di buku-buku kuno. Dikatakan bahwa di era kuno, para dewa dari berbagai ras akan melindungi warganya dan sering melakukan keajaiban untuk mendapatkan dukungan dan pemujaan dari warganya. Seiring waktu, orang-orang secara tidak sadar akan mengumpulkan kekuatan kemauan yang kuat untuk para dewa. Semakin kuat kekuatan para dewa, semakin banyak warga negara yang dapat mereka kuasai dan memperoleh kekuatan iman yang lebih kuat. Dilihat dari kelihatannya, kekuatan iman adalah kekuatan iman. Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan berkata, benar. Luo Li berpikir sejenak dan merasa ada yang tidak beres. Dia mengamati Ji Tian Xing dengan tatapan tajam. Ji Tian Xing, bahkan saya tidak memahami mitos dan legenda ilusi ini. Bagaimana Anda mengetahui rahasia kuno ini? Bagaimana Anda bisa mengenal mereka dengan baik? Luo Li tahu bahwa Ji Tian Xing bukanlah orang biasa dan pasti memiliki aspek yang luar biasa. Dia juga sangat curiga dengan identitas Ji Tian Xing dan ingin mencari kesempatan untuk menyelidikinya. Sayangnya, orang yang paling mengetahui identitasnya adalah Dewa Bela Diri Luo Shui. Namun, Dewa Bela Diri Luo Shui tidak mengungkapkan satu kata pun tentang identitas dan latar belakangnya. Ji Tian Xing menatap Luo Li dan berkata tanpa ekspresi, ada begitu banyak hal di masa lalu dan masa kini yang semuanya ada di buku. Jika Anda bodoh, Anda harus membaca lebih lanjut. Jangan hanya bertanya sepanjang hari. Luo Li sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Alisnya bergerak-gerak dan wajah cantiknya menjadi pucat. Jika bukan karena kehadiran Yun Yao, dia sangat ingin menendangnya. Kemarahannya terhadap Ji Tian Xing telah meredah. Sekarang, sudah melonjak ke puncak mengungkapnya lagi. Ji, Tuhan, bagus, kenapa Yao Yao menyukai orang berengsek sepertimu? Luo Li sangat marah dan mengumpat dengan alis terangkat. Dalam keputus asaannya, dia lupa menggunakan telepati ilahi dan langsung mengutuk. Terlebih lagi, emosinya terlalu kuat, dan aura tersembunyinya juga berfluktuasi. Melihat reaksinya, Ji Tian Xing langsung mengutuk dalam hati. Benar saja, beberapa seruan terdengar dari altar di bawah mereka bertiga. Ketua, Pendeta, Tetua, dan lebih dari sepuluh ahli alam jiwa esensi semuanya merasakan fluktuasi aura yang tidak normal. Semua orang melihat ke langit dan menatap Ji Tian Xing dan dua lainnya. Aura pembunuh yang kuat menyerbu ke arah mereka bertiga. Meskipun Ji Tian Xing dan dua lainnya masih tidak terlihat, mereka sudah terekspos. Kepala suku, yang mengenakan jubah ungu dan memiliki rambut merah, melambaikan tongkatnya dan memberi perintah. 2020. Mengikuti perintah kepala suku, puluhan prajurit iblis naik ke udara. Kerumunan menyebar dan menyerang Ji Tian Xing dan dua lainnya dengan pedang dan tombak, mengelilingi area tersebut. Pada saat yang sama, para pendeta dan tetua suku bergabung untuk merapal mantra, menembakkan ratusan sinar darah yang tersebar di sekitar alun-alun. Aduh! Formasi besar dengan radius 20 mil tiba-tiba diaktifkan. Kekuatan iblis yang melonjak membentuk perisai cahaya darah besar yang menutupi seluruh alun-alun. Ji Tian Xing, Luo Li, dan dua lainnya langsung terjebak oleh perisai cahaya darah. Pergolakan yang tiba-tiba membangunkan banyak orang di alun-alun. Meski mereka masih berlutut di tanah, mereka semua menatap ke langit dengan ekspresi rumit. Beberapa orang tidak tahu apa yang sedang terjadi dan bingung. Beberapa orang mendengar kata invasi asing, dan dipenuhi amarah serta niat membunuh. Di mata orang-orang iblis, tidak peduli siapa itu, mengganggu pemujaan mereka terhadap leluhur adalah dosa besar yang patut dihukum mati. Apalagi ras asing yang berani menyerbu tanah suci suku tanpa bulan bahkan lebih keji lagi. Melihat pemandangan ini, Ji Tian Xing diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Huh, kelompok setan ini akan mendapat masalah besar lagi. Luo Li sekarang dalam keadaan mengamuk, aku khawatir seluruh suku akan dibantai olehnya. Dia tidak peduli dengan hidup dan mati para iblis, tapi dia merasa jika dia terus bertengkar dengan Luo Li, pasti akan menimbulkan keributan yang lebih besar. Dengan cara ini, meskipun mereka ingin tetap low profile, mustahil menyembunyikan keberadaan mereka. Saat dia sedang berpikir sendiri, lusinan master iblis alam jiwa primordial telah tiba di hadapannya. Formasi cahaya darah yang menutupi seluruh kotak juga mengaktifkan kekuatan yang kuat, melepaskan kabut iblis yang menutupi langit dan bumi. Ji Tian Xing dan dua lainnya bersembunyi di langit. Setelah diselimuti oleh kabut setan hitam, garis samar segera muncul. Ini adalah efek unik dari formasi iblis yang paling efektif melawan ras asing. Lagi pula, ras asing tidak bisa melahap dan menyerap aura iblis, jadi tentu saja mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Lusinan master iblis segera menemukan posisi Ji Tian Xing dan dua lainnya dan meraung dengan penuh semangat, mata mereka memperlihatkan cahaya haus darah. Membunuh. Mereka di sana. Kalian bertiga cacing kurang ajar, besiaplah untuk mati. Robek-robek dan ledakan menjadi beberapa bagian. Beraninya kamu mengganggu suku tanpa bulan kami, kamu mendekati kematian. Raungan kemarahan dan teriakan perang bergema di udara di atas alun-alun. Lebih dari empat puluh guru iblis mengayunkan pedang, tombak, dan tombak mereka, melepaskan cahaya magis yang menutupi langit dan bumi, Ji Tian Xing dan dua lainnya. Mereka bertiga secara alami tidak akan duduk dan menunggu dan segera melancarkan serangan balik. Lu Oli memimpin dan menyerang para master iblis dengan aura pembunuh. Karena keberadaannya sudah terungkap, dia mungkin juga mengungkapkan wujud aslinya. Seperti nyala api biru sedingin es, dia memulai pembantaian di langit. Suosh, suosh, suosh. Dia melambaikan telapak tangannya, jari-jarinya yang ramping menjentikkan berulang kali, menembakkan ribuan bilah tajam berwarna biru es, menyelimuti para ahli iblis. Iblis alam jiwa esensi itu sama lemahnya dengan kertas di tangannya. Tak satu pun dari mereka bisa menahan satu serangan pun darinya. Bahkan jika itu hanya sinar pedang ki atau sinar es dan api, itu sudah cukup untuk membunuh para master iblis itu. Ji Tian Xing dan Yun Yao juga tidak beristirahat. Mereka mengeluarkan Burial of Heaven dan Water Reversal Divine Sword dan menebas pedang raksasa yang mempesona, bertarung dengan para prajurit iblis. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua belah pihak bertempur dengan sengit. Segala jenis cahaya magis berwarna-warni bertabrakan dengan keras di langit, menyebabkan suara keras yang memekakkan telinga. Namun, terdapat perbedaan kekuatan yang besar antara kedua belah pihak. Hanya dalam beberapa tarikan napas, lebih dari empat puluh guru iblis dibunuh oleh Ji Tian Xing dan dua lainnya. Banyak potongan mayat dan darah iblis ungu dan hitam berjatuhan di alun-alun seperti hujan lebat. Banyak orang berteriak ketakutan, menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran di mata mereka. Namun, lebih banyak orang yang tidak takut. Sebaliknya, mereka malah semakin marah. Mereka tidak lari dengan panik. Mereka masih berlutut di alun-alun, menjaga postur beribadah. Di hati orang-orang iblis, keselamatan mereka sendiri jauh lebih penting daripada memuja leluhur mereka. Mereka melihat bahwa Ji Tian Xing, Yun Yao, dan Luo Li sebenarnya sangat kuat. Kepala suku, pendeta, dan tetua saling memandang dengan ekspresi serius. Mereka bertiga tidak lagi ragu-ragu. Mereka memegang senjata dan harta sihir mereka dan bergegas ke langit tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri, membunuh Ji Tian Xing dan dua lainnya. Lima puluh atau lebih ahli jiwa esensi yang tersisa juga buru-buru mengikuti dan menyerang Ji Tian Xing dan yang lainnya. Semua orang bertarung di langit di atas alun-alun. Pertempuran itu sangat tragis. Ada Master Iblis yang mengendalikan formasi, melepaskan tekanan kuat dan segala jenis serangan, terus-menerus menyerang Ji Tian Xing, Luo Li, dan dua lainnya. Ada juga beberapa Master Iblis yang melihat situasinya tidak baik. Mereka meluangkan waktu untuk mengirimkan pesan, meminta bantuan dari suku terdekat dan kota-kota tingkat tinggi. Namun bagaimanapun juga, suku tanpa bulan tidak dapat menahan pembantaian Ji Tian Xing dan dua lainnya. Saat pertempuran berlangsung, satu demi satu Master Iblis hancur berkeping-keping, memercikkan hujan darah ke seluruh langit. Setelah 20 napas singkat, lebih dari 50 prajurit Iblis juga tewas dalam pertempuran. Kepala suku, pendeta, dan sesepuh juga terluka. Baru kemudian mereka menyadari bahwa kekuatan Ji Tian Xing dan dua orang lainnya melampaui ekspektasi mereka. Kekuatan Ji Tian Xing dan Luo Li keduanya telah mencapai alam Marsial Sage. Mereka bukanlah lawan yang bisa mereka lawan. Jika mereka terus bertarung, semua orang akan terbunuh. Oleh karena itu, kepala suku, pendeta, dan tetua berkomunikasi secara diam-diam dan segera mengambil keputusan. Kepala suku melambaikan tongkatnya dan berteriak dengan sedih dan marah. Orang-orang dari suku tanpa bulan, manusia rendahan telah menyerbu dan membunuh rakyat kita. Mereka bahkan mencoba menghancurkan altar nenek moyang kita. Suku kami pernah mengalami bencana seperti itu. Tak satu pun dari kita bisa duduk diam dan menunggu kematian. Saatnya menunjukkan darah besi dan kebanggaan suku kita. Demi martabat suku kami, demi kemuliaan nenek moyang kami, kami akan berjuang sampai mati. Rambut kepala suku acak-acakan dan tubuhnya berlumuran darah. Dia tampak sangat menderita. Puluhan ribu orang iblis sudah dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Mereka tidak bisa menahan amarah dan niat membunuh mereka. Mendengar panggilan kepala suku, semua orang berdiri dan mengeluarkan pedang dan senjata mereka. Mereka menyerang Jitiansing dan dua orang lainnya tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Puluhan ribu orang di alun-alun menyerang mereka tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Kecemerlangan mantra yang luar biasa langsung menutupi langit dan membanjiri seluruh alun-alun. Seperti kata pepatah, banyak semut yang bisa menggigit gajah hingga mati. Tidak peduli seberapa kuat Jitiansing dan dua orang lainnya, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri dalam waktu singkat. Mereka bertiga hanya bisa berhati-hati dan bertahan dengan sekuat tenaga. Mereka menggunakan segala macam teknik rahasia untuk membunuh orang-orang iblis. Jitiansing dan Yun Yao telah mengalami pertempuran besar. Mereka bahkan telah bertarung dengan jutaan pasukan iblis. Luoli terlahir sebagai bangsawan dan selalu aktif di kerajaan Dewa Luoshui. Kapan dia pernah melihat pemandangan seperti itu? Dia terkejut dan marah. Dia bertarung dengan sekuat tenaga dan tidak meninggalkan waktu luang apapun. Dalam waktu singkat, dia telah membunuh ribuan orang iblis. Dia benar-benar berlumuran darah, seperti Dewi Kematian.